Oke guys, jadi selamat datang di channel Sekedar Review Kali ini saya akan membagikan sebuah tips atau tutorial Bagaimana cara melepas tabung dari mesin cuci ini guys Dan kita akan mengganti karetnya Karena mesin cuci ini tidak mau berputar ya guys Tapi setelah saya cek itu kemarin Untuk dinamonya atau mesinnya atau motornya itu masih berfungsi dengan baik Jadi kemungkinan karet atau fibialnya yang kendor guys Jadi itu sudah tidak kuat seperti awal atau barunya guys Pada saat pembelian Jadi kita akan mengganti karetnya Dan kita akan bongkar dan akan lepas dulu tabungnya ini guys Oke, jadi langsung saja kita bongkar Oke guys, jadi untuk mesin cucinya sendiri adalah Mesin cuci Sanyo guys ya Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini Sanyo ASW 476HT guys Dan ini sudah cukup lama ya guys ya Jadi sudah lebih dari 5 tahun Jadi wajar lah kalau dia itu mengalami sedikit kendala guys Atau rusak seperti itu guys Oke, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Kita harus buka dulu untuk kerana ini guys Jadi kita matikan dulu airnya Dan kita copot ini guys Jadi pastikan untuk kerana airnya sudah dimatikan ya guys Oke, selanjutnya kita lepaskan dulu untuk kabel-kabelnya ini guys Supaya ini bisa kita pindahkan dulu di luar Sebelumnya untuk mesin cuci ini sendiri sudah pernah saya bongkar Dan sudah pernah saya bersihkan juga Oke, jadi langsung saja disini kita siapkan obengnya Dan kita buka dulu baut-baut untuk bagian di kepalanya ini guys Oke, kita lepaskan dulu bautnya Dan kita akan copot dulu untuk cover bagian atasnya ini Nah, jadi disini sudah ada banyak sekali baut yang hilang ya guys ya Nah, ini dia sudah hilang bautnya Karena ini sebelumnya sudah pernah dibongkar Oke, jadi langsung saja kita akan proses Mencopot untuk cover atasnya Kita harus hati-hati disini guys Karena ada sambungan kabel Nah, ini adalah sambungan kabel ke modulnya guys Jadi kita harus copot ini dulu Untuk baut-baut covernya Jadi kita bisa lepaskan dulu ini Untuk cover modulnya Dan disini juga untuk baut-bautnya sudah banyak yang hilang Oke, kita copot dulu untuk covernya Ini harus hati-hati ya guys ya Nah, jadi kurang lebih akan seperti ini dia Untuk tampilannya guys Jadi ini juga sudah pernah di service sebelumnya Jadi banyak sekali kabel yang sembrot yang di isolasi guys Selanjutnya kita juga bisa lepas Untuk water level atau sensor air yang ini guys Yang putih kecil ini Nah, jadi kita harus hati-hati untuk melepasnya Selanjutnya kita juga lepas untuk sambungan kabelnya Atau pinnya ini guys Ini caranya tinggal ditarik seperti itu Tapi harus hati-hati ya guys ya Nah, jadi ini sudah lepas semua Dan kita bisa taruh dulu guys Oke, selanjutnya kita lepaskan juga untuk pin yang berwarna putih Yang seperti ini Dan pin yang berwarna biru Jadi ini adalah kabel untuk sambungan ke modulnya guys Oke, selanjutnya kita lepaskan juga untuk sambungan kabel yang disini guys Yang di air kerannya ini guys Jadi tinggal kita tarik saja seperti ini Nah, jadi ini sudah selesai dan sudah lepas semua Jadi kita bisa taruh dulu untuk cover bagian atasnya guys Selanjutnya kita akan ke proses untuk melepas pengunci bagian tabungnya guys Nah, jadi disini ada beberapa baut Dan kita harus lepaskan dulu bautnya Oke, jadi langsung saja kita lepaskan dulu bautnya Jadi kalau semua bautnya sudah kita lepas Kita tinggal cabut saja Tetapi disini perlu diperhatikan karena disini ada pengunciannya juga guys Jadi penguncinya seperti ini Jadi ini tinggal kita tarik ke depan Dan kita angkat ke atas Nah, seperti ini Oke, disebelah sini juga sama Ada pengunciannya Tinggal kita tarik ke depan Dan kita angkat Di sebelah sini juga ada guys Nah, dan ini sudah lepas Selanjutnya kita akan lepas untuk baut di baling-balingnya ini guys Nah, jadi disini cuma ada satu baut Dan kita bisa lepaskan seperti ini Nah, dan ini dia bautnya guys Oke, kita bisa singkirkan dulu Selanjutnya untuk membuka baling-balingnya Disini kita menggunakan teknik khusus guys Jadi disini saya menyiapkan sebuah kawat Jadi kawatnya ini akan masuk ke bagian lubangnya ini guys Supaya nanti itu gampang untuk ditarik guys Oke, jadi ini kawatnya sudah masuk Kurang lebih seperti inilah Oke, selanjutnya Untuk yang bagian lagi satunya Disini sebenarnya kita harus menggunakan kawat juga guys Tapi disini saya akali dengan menggunakan obeng saja Jadi caranya seperti ini Kita masukkan ke lubangnya Dan kita tarik ke atas guys Sambil kita goyang-goyangkan sedikit Nah, dan ini dia sudah lepas Selanjutnya kita bisa lepaskan kawatnya ini guys Dan kita bisa bersihkan untuk baling-balingnya guys Oke, selanjutnya disini saya menemukan ada coin guys Nah, disini ada coin Dan disini ada ringnya guys Jadi ini adalah pengunci ring dari baling-balingnya guys Oke, selanjutnya kita akan lepas tabungnya Tapi disini kita perlu melepas untuk 4 buah baut lagi guys Dan disini kita harus menggunakan kunci T yang seperti ini Dan ini kunci T ukuran 12 guys Kalau tidak salah Dan kita akan buka dulu bautnya Dan kurang lebih caranya seperti ini guys Oke, jadi kita lepas dulu untuk baut-bautnya guys Jadi disini ada 4 baut Nah, dan ini dia bautnya guys Oke, selanjutnya kita bisa buka guys Nah, untuk tabungnya ini sudah mulai terbuka Dan kita tinggal angkat seperti ini guys Nah, jadi ini dia tabungnya Dan nanti ini akan kita cuci guys Dan kita bersihkan Karena terdapat bekas-bekas sabun disini guys Oke, dan ini untuk di dalam tabungnya juga kotor guys Nah, jadi kita akan bersihkan ini juga nanti Oke, selanjutnya kita juga perlu melepas bagian sebelah belakangnya ini guys Nah, ini bodi belakangnya ini guys Jadi kita harus melepas ini untuk baut-bautnya juga Dan kita lepas ini sekarang guys Nah, dan ini sudah terlepas guys Nah, jadi untuk tampilan bodinya kurang lebih seperti ini Nah, jadi ini adalah bagian dalam dari mesin cuci Sanyo ini guys Oke, selanjutnya kita lepas dulu untuk bagian bawahnya ini guys Ini tinggal kita tarik seperti ini aja Oke, selanjutnya kita rebahkan untuk mesin cucinya guys Supaya nanti kita gampang untuk melepas fun bellnya guys Nah, kita rebahkan secara hati-hati kurang lebih seperti inilah Nah, jadi untuk posisi fun bellnya sendiri itu ada di sebelah sini guys Ada di paling bawah dan ini dia Nah, ini dia karetnya dan motornya guys Dan ini tuh untuk fun bellnya sendiri sudah kendor guys Nah, padahal ini baru saja saya ganti Kurang lebih sebulan yang lalu guys Tapi ini sudah kendor Dan kita akan ganti dengan fun bell yang baru guys Selanjutnya kita bisa lepas untuk besi pelindungnya ini guys Disini ada 4 buah baut yang harus kita lepas Dan posisinya kurang lebih berada di sebelah sini Dan langsung saja kita lepas menggunakan obeng Dan kurang lebih caranya seperti ini guys Nah, dan ini untuk cover besinya sudah terlepas Dan ini juga sudah karatan ini guys Nah, ini dia untuk cover besinya Dan kita bisa singkirkan dulu guys Oke, selanjutnya kita akan lepas untuk karet fun bellnya Dan caranya sangat mudah sekali guys Karena ini sudah longgar Jadi tinggal kita copot seperti ini saja Dan ini dia untuk karet fun bellnya Kurang lebih seperti inilah guys Oke, selanjutnya ini adalah karet fun bell yang baru saja saya beli Dan ini dia fun bell Merknya dari Starmax Dan ini untuk ukuran yang M21 guys Oke, selanjutnya disini untuk karetnya sudah saya pasang ya guys Dan hasilnya kurang lebih seperti ini Tetapi di motornya ini saya lapisi dengan isolasi kertas guys Nah, jadi tujuannya supaya lebih kencang dia guys Supaya tidak pendor lagi Jadi semoga saja isolasinya juga bertahan lama ya guys ya Oke, jadi ini sudah lumayan kencang Dan selanjutnya kita akan pasang-pasang kembali Apa yang sudah kita bongkar tadi guys Jadi pertama-tama disini kita akan pasang dulu untuk cover besinya Yang seperti ini Kita pasang kembali bautnya Dan kita kencangkan lagi Dan untuk disini untuk proses pemasangannya Videonya akan saya percepatnya guys Oke, jadi ini sudah selesai Selanjutnya kita berdirikan dulu guys Kita kembalikan posisinya Dan disini kita pasang lagi untuk bagian bawahnya ini guys Selanjutnya kita bisa bersihkan dengan menggunakan lap kanibu seperti ini guys Oke, selanjutnya kita pasang untuk cover bagian belakangnya Kita pasang juga bautnya Selanjutnya ini dia untuk tabungnya guys Jadi disini tuh banyak sekali terdapat bekas-bekas sabun seperti ini Dan kita bisa bersihkan dulu guys Jadi kita mau cuci dulu ini guys Oke guys, jadi setelah dicuci Jangan lupa untuk dikeringkan Dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini Dan kita bisa pasang ini sekarang guys Oke, selanjutnya kita pastikan untuk posisinya guys Jadi pastikan untuk lubang bautnya kelihatan Supaya kita nanti gampang untuk memasukkan bautnya guys Nah, dan disini kita pasang bautnya Selanjutnya kita kencangkan kembali dengan menggunakan kunci T Dan untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini guys Kemudian kita bisa pasang untuk ringnya kita masukkan ke dalam sini guys Selanjutnya kita bisa pasang untuk kipas Dan jangan lupa untuk dipasang kembali bautnya guys Dan kita kencangkan menggunakan obek Selanjutnya kita pasang kembali untuk cover tabungnya Jadi ini dia covernya Jadi ini dia covernya Kita paskan dulu Dan jangan lupa untuk pengunciannya ini guys Kita pastikan dia terkunci Dan kita pasang baut-bautnya kembali guys Kemudian kita kencangkan lagi dengan menggunakan obeng Selanjutnya kita pasang untuk cover bagian atasnya guys Dan disini saya skip untuk proses pemasangan kabelnya ya guys Jadi untuk pemasangan kabelnya itu Seperti yang kita copot-copot tadi guys Oke selanjutnya kita baut lagi untuk cover atasnya Nah kurang lebih seperti ini guys Dan ini dia sudah jadi Oke kita akan tes selanjutnya dengan memasukkan air Dan kita lihat untuk aset putarannya guys Tapi sebelum itu kita pasang kembali untuk selang airnya Kita masukkan ke sini Dan kita putar-putar Selanjutnya kita masukkan atau colokkan powernya guys Nah kemudian kita nyalakan untuk mesin cucinya Dan kita lihat hasilnya Oke disini airnya sudah mengalir Dan fungsi tombolnya juga sudah normal Selanjutnya kita lihat untuk putarannya guys Nah ini dia untuk putaran mesin cucinya Dan ini sudah normal kembali Oke jadi sekian untuk tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!